thank you iskandar pmm sukses terus thank you supenirnya sukses terus ya amin 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 sukses untuk semua diri tetap BNR masih lah terakhir di BNR sisi BNR masih belum main nih harus 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 Arena 24 Jaspo BNR tetap berjaya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjelang sore hari menjelang detik-detik beberapa sesi lagi akan berakhir lomba anniversary PMM di lapangan Masterpiece BSD dan Alhamdulillah banyak sekali tokoh-tokoh kecamannya senior yang hadir hari ini bahkan Pak Hijalu teman-teman SMM Jawa Timur teman-teman dari Medan-Pelembang hadir dan tidak luput juga ada Kang Odell masih megang Jabodeksi ya kalau dia ya BNR Jabodeksi wakannya lah ketuanya Bang Erwan Bang Erwan yang pasti hari ini membawa apa namanya trofi penghargaan atas kehadirannya dan men-support acara hari ini karena apa karena hari ini luar biasa komunikasi dengan Pak Boy terakhir B boleh nggak nama BNR dijadikan kelas untuk lomba boleh lah pasti kan boleh kan makanya ada itu terakhir dan kita pun main sampai akhir tadi ada kebetulan si Tomang koordinator lapangan kita pun hadir dari tadi pagi dateng nah gua main walaupun kondangan tapi dikasih penghargaan thank you Iskandar PM sukses terus thank you souvenirnya sukses terus ya amin 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 sukses untuk kita semua yang pasti BNR masih ada bro di luar di luar kiri pikuknya plus minus itulah sang maestro walaupun bagaimana beliau adalah sosok yang menurut saya secara pribadi biar Pak Boy ini beliau ini flamboyan lah guru juga guru real maestro iya bagaimana kita merasakan meriahnya dunia burung itu ya berkat biasa beliau memang menurut Bang Odel gimana iya pokoknya sosok babe lah bagus lah kalau buat di dunia kicau tapi gara-gara konflik-konflik yang itu ya gimana ya gak bisa ngomong iya soalnya apa masing-masing orang yang pasti gua tetep berpegang tangguh dengan BNR dan terus gua berjalanin di Jabodeksi mempunyai sudut pandai yang berbeda ketika menjalankan suatu event itu sebetulnya kan ada kata-kata bahwa tiket itu tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun memang mungkin situasi memang sangat-sangat konflik lah saat itu tapi yang mau kita bahas bukan itu bro oke itu hanya ingin mengingatkan temen-temen benci sama paboy lampiaskanlah benci anda semakin anda benci dengan paboy semakin anda cinta dengan BNR eh bener pasti mau tidak mau akan flashback thank you gak sukses thank you mau tidak mau anda akan flashback lihat lantuan belakang pak aboy tapi begini kan Odell iya bagaimana terpaan BNR ini kan tidak luput juga menerpa hmm 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 apa yang mau dilahatkan semenjak kasus kemarin price clip ya sebenernya ada imbah sih tapi kesini kesini kalo menurut gua sih di jabodeksi banyak yang pada pengen bergabung dengan lapangan yang tapi ya gara-gara memang gimana ya pemain jabodeksi besar-besar kita kayaknya gua nggak tahu apa bencinya ke BNR gitu kalau menurut saya mereka cukup bukannya benci contoh kalau dia lapangannya di pasir tak masih oke bukan lagi baru itu sih ya cuman memang yang kita harapkan ya Pak Boy turun lagi ke lapangan ngomong-ngomong ya karena kalau menurut gua mah gua tetap berjuang ya walaupun bagai di jelaikin dimanapun tapi yang pasti gua di BNR tetap berjalan untuk juri karena karena walaupun yang namanya fair play betul-betul ada janji juri sumpah juri yang berani melaksanakan saat itu bahkan sampai sumpah demi Alquran itu hanya BNR ya itu lepas hasilnya ya kita nilai bersama itu berani dilakukan apakah itu membawa perubahan nilai sendiri Pak bagaimana cuman yang menilai bagaimana murai batu pada akhirnya sekarang di kelas-kelas utama udah tiket-tiket berapa yang berat berapa dulu anis merah kalau nggak punya anis merah bukan kecomania lu sekarang nggak punya murai sorry bro bener kastannya memang murai batu lagi di atas angin murai batu nggak nggak bohong itu pasti memang Pak Boy yang memberikan kerobosan dulu lapangan lomba 28 itu 28 itu ditutup oleh tripek setinggi 3 meter setengah cuma Pak Boy yang memberani memberikan kerobosan jangan sampai kecomania ini diganggu oleh oklum-oklum labah saat itu itu kerobosan-terobosan inovasi yang notabene hanya bisa dilakukan oleh Saint Maestro mohon maaf yang lain hanya sedikit modifikasi menyontek dan melihat-melihat tapi terciptalah buat persaingan yang begini kaya lapangan semakin cakep kok Masterpiece iya Bogor Ice All Star Stadium Stadium Terkombol dan sebelum ada 24d Pak Boy itu udah memikirkan go 36G dulu mungkin 36 3624 inilah emang enggak juga di sini mungkin ada SMS segala macem lah Oh iya sebelum 25 gantangan ini Masterpiece nah terus untuk eh Bang Odel ya sampai kapan sih mau meramaikan dunia perhubungan ini selama gua masih bisa berdiri dan masih bernafas gua akan terus jalanin bed-bed untuk kecomannya kalau orang bro punya klub di atas angin bicara seperti itu biasa euforia walaupun kadang sesaat tapi Bang Odel dengan kondisi sekarang dimana orang akhirat terbelah pro dan kontra banget tetap meyakinkan sampai berdiri tetap BNF tetap BNF karena betapa susahnya beliau bergabung dengan organisasi enggak kalau bilang gua bergabung dengan organisasi sisal bom dari bawah sendiri kita pemain tahu terus sisanya apa lama sekali beliau akhirnya memutuskan beliau oh gua jadi keluarga iya lama ya lama karena gua selalu di belakang dan memang mau nggak mau ya setelah pengangkatan Erwan baru mau mau gua harus diberi tuh kewakilannya dan itu selalu berpuluh-puluh tahun iya dulu sempat gua diskusi bang Odel sini ya sini ya sini ya nggak sampai umroh umroh nggak dan gua inget banget betapa bang Odel tuh nggak mau difoto dan gua yang bisa menaklukkan hatinya bos pasang dong iklan setengah halaman biar gua dapet duit ya deh deh udah gua nggak biasa kamu di kampung burung tuh foto lu masih ada dulu ya masih minum masih hahaha sekarang masih hahaha ada-ada-ada tapi yang pasti hari ini terima kasih banyak atas keadaan Bang Odel dan teman-teman healthcoman di acara PNM dengan nama besar BNR tetap mencuwani boleh lu ngiri boleh boleh lu puji boleh tapi semua itu tidak menyurutkan jabatan teman-teman yang akan Tetap BNR ya BNR akan terus maju berdiri terus tapi sukses terus untuk Bro Iskandar PNM dan PKN oke apaan Udin 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 oh goh udah mau maghrib tiket 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 roh biasa nah terakhir masih BNR CCBNR masih udah ngapain ini harus 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 dan nanti Mungkin akan akan banyak video-video arena 24 kita sambangi lapangannya BNR Bang Odel dan nanti kita sharing mau loh masih pengennya banget Astaga lagi pertanyaannya Bang Odel tendensis banget gua pikir gara-gara udah pencipta di BNR nih udah gak mau datangin peningin tempat-tempat lapangannya hebat-hebat kan lapangan hebat-hebat mana lapangan gua kan perasaan dia jelek jarang naik lomba julik nanti-nanti kita sana nanti kita sana dan kita akan terus sharing menyampaikan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan dunia kicau Bang Pasti model sama gue yakin banget tanpa bohong Odel ini mungkin BNR ya enggak tanpa juri-juri tanpa orang pusat gua hanya mendukung jangan gara-gara luar biasa begitu rendah hatinya beliau ya kan dan Mbak Odel terima kasih banyak untuk hari ini sukses terus ya amin amin sama-sama sukses terus Arena 24 Jasmo DNR tetap berjaya iya dong harus dong salam hobinya salam satu hobi yenge yenge Terima kasih.